Menyusul saja nanti teman-teman Mbak Widya masih dengar kan? Oke Kita bahas ya Interaksi sosial Coba Mbak Widya dan Mbak Susi Perhatikan ini Gambar, ada dua gambar ya Yang pertama apa yang dilakukan Orang-orang dalam gambar di atas Terus Mengapa mereka saling berhubungan Terus apakah Dalam gambar Kedua tersebut Terjadi hubungan timbal balik Mbak Susi bisa jawab Sama Mbak Widya Apa yang dilakukan Orang-orang dalam gambar di atas Belayar kelompok Terus disana ada gak interaksi Ada Terus mengapa mereka saling berhubungan Mengapa mereka saling berhubungan Saling membutuhkan Benar Terus kita Saya Saya sendiri Dan Mbak Susi Dan Mbak Widya Sekarang berhubungan Sekarang berhubungan gak Terus saya tanya dulu lagi Ini Kita yang kita lakukan Interaksi gak Interaksi Antara siapa Individu kelompok Kelompok-kelompok Atau individu-individu Iya benar Oke kita lanjut Ini kan kita bahas Interaksi sosial ya Berarti Di dalam interaksi sosial itu Pastilah ada Namanya itu Hubungan Timbal Balik Hubungan Timbal Balik Oke Tadi ini sudah kita jawab ya Terus Nanti kita lihat Interaksi itu apa saja Ada syarat terjadinya Syarat terjadinya Ada dua Yang pertama Adanya Kon 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 Kontak Sosial Yang yang kedua Ada Komunikasi Sosial Selanjutnya Bentuknya Ada nanti Dua Yang pertama Asosiatif Nanti itu kita bahas Dan yang kedua ada Disosiatif Selanjutnya Ada nanti faktor pendorong Interaksi sosial Itu ada Imitasi Ada Sugesti Ada Identifikasi Ada Simpati Dan ada Empati Sudah Sudah jawab nanti Sudah jelaskan nanti Selamat malam Mbak Siti Mus Likatun KH Oke Jadi Kita lihat dulu Definisi Dari Interaksi Sosial Apa sih Interaksi Sosial itu Interaksi Sosial itu Adalah Ingat Ini nyata Dikata kuncinya Hubungan Timbal Balik Yang Saling Mempengaruhi Berarti Kalau dikatakan Interaksi Sosial Adanya Hubungan Timbal Balik Yang Saling Mempengaruhi Ada Antara Individu Dengan Individu Ada Antara Individu Dengan Kelompok Atau Kelompok Individu Sama Saja Ada Kelompok Dengan Kelompok Bisa ya Oke Kalau Individu Individu Contohnya Apa Apa Contohnya Ayo Apa Contohnya Individu Dengan Individu Saya tunggu Temannya Berapa Orang Iya Mbak Widya Benar Kalau temannya Banyak Enggak 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 Bisa Kalau Kelompok Kelompok Contohnya Dialog Interaktif Antara Anggota Kelompok A Dan Kelompok Contohnya Mbak Widjawati Berpelukan Dengan pacarnya Itu juga Termasuk Hubungan Timbal Balik Yang saling Mempengaruhi Terus Berciuman Juga Termasuk Berpelukan Berpelukan Berciuman Berjabat Tangan Itu termasuk Oke Ciri-Ciri Interaksi 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 sosial Kalau contohnya saya pandang-pandang foto pacar saya Dia sekarang lagi Berada di Di Australia Terus saya pandang-pandang fotonya Terus saya menangis Terus saya berbicara sendiri Itu interaksi sosial gak? Bukan Karena tidak ada hubungan timbal balik Terus Adanya komunikasi Adanya komunikasi antara pelaku Dengan menggunakan simbol atau lambang Artinya Artinya seperti ini Simbol atau lambang Contohnya Saya mau menyetup Angkutan umum Terus saya melambaikan tangan Terus kalau saya melambakan tangan Itu Angkutan umumnya akan bagaimana? Berhenti atau maju terus? Saya melambakan tangan Dan tangan stop Berhenti Itulah simbol atau lambang Boleh Terus adanya suatu Dimensi Waktu lampau kini Waktu lampau kini Dan akan datang Artinya tidak Statis Dinamis Berkembang Kalau ada interaksi Makanya tadi ada hubungan timbal balik Yang saling mempengaruhi itu Makanya hubungannya Tidak tetap Tetap Tetapi Berkembang Bisa ya? Terus Adanya tujuan yang hendak dicapai Sehingga hal dari interaksi tersebut Contohnya tadi Selamat malam Contohnya tadi Berpelukan Berpelukan termasuk gak interaksi sosial Termasuk Ya kan? Nah Apa tujuan mereka berpelukan? Gak tahu ya? Saya gak tahu soalnya Oke Oke Iya Alasannya banyak Kalau Mbak Widawati berpelukan Dengan pacarnya Karena untuk saling menguatkan Kalau Mbak Siti Berpelukan dengan pacarnya Karena ingin Melepas rindu Ya Nah Oke Itulah tujuannya Tujuan mereka berpelukan itu Gitu lah Ya Terima kasih Oke Syarat terjadinya interaksi sosial Yang pertama Adanya kontak sosial Yang kedua Nanti Adanya Komunikasi Nah Nanti ini kita lihat ya Ini kontak Komunikasi Tapi kita bahas dulu yang kontaknya Kata kontak berasal dari bahasa Inggris Kontek Ya kan? Tetapi itu sebenarnya Eh bukan Kata kontak Ada kontek ya Inggris Nah Ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin Kon Ata kum Artinya bersama-sama Sedangkan Tangere Tangere Berarti Menyentuh Berarti bersama-sama Menyentuh Nah makanya Kalau berjabat tangan Menyentuh Berciuman Menyentuh Berpelukan Menyentuh Ya kan? Itulah Adanya kontak Oke Selanjutnya Sifat kontak Adanya positif Ya Yang pertama Ada yang positif Yang kedua Ada negatif Kalau saya katakan itu Berpelukan positif Atau negatif Yang positif Kan tadi saling menguatkan Saling menguatkan Tergantung apanya nih Mbak Siti Oke Kalau mereka Berdua saling menguatkan Gimana? Kan mereka berdua Kan mereka berdua Yang kontak Bukan orang lain Ya orang lain itu Ya berarti Itu urusan belakang Nah Positif Mereka berdua kan? Nah Positif Tetapi Kalau Istrinya yang Istrinya Berpelukan dengan Suami orang lain Ya itu Negatif bagi yang Pihak ketiga kan? Sekarang yang kita bahas Antara si A Dan si B Ya positif kan Bagi mereka Oke Kalau yang negatif Contohnya apa? Antara dua orang Ada Adanya kontak Tetapi negatif Contohnya Mbak Widya Dan Mbak Siti Berkelahi Mereka Mereka Tampar-tamparan Itu kan kontak kan? Tetapi itu kontak yang Negatif Nah Tendang-tendangan Ya kan? Nah Halo Halo Yang lain ada suaranya? Ada Oke bisa ya Oke bisa ya Oke yang kedua Ini tadi Kiri-cirinya adalah Komunikasi Adanya komponen-komponen komunikasi Kita lihat apa saja komponen komunikasi itu Yang pertama adanya pengirim atau komunikator disebut dengan sender Yaitu pihak yang mengirim pesan Terus adanya penerima atau komunikan, receiver Terus adanya pesan atau message Terus adanya pesan atau message Yaitu sesuatu yang disampaikan Terus adanya media Media itu yaitu alat Terus adanya umpan balik atau efek Ada tanggapan Oke Saya tanya-tanya dulu disini Ini tadi yang kita lakukan ini interaksi gak? Ya Terus Saya disini sebagai apa? Komunikator atau komunikan? Saya komunikator atau sender Atau pengirim Terus penerima atau komunikan siapa? Kami Oke Si kami ya Si kami itu sebagai penerima Ada disini namanya si kami Oke Ya benar ya Terus adanya pesan, message Inilah pesan ini Pesannya kan sudah banyak tadi saya sampaikan Ini tadi Ini pesan Ini semua Yang di slide ini semuanya pesan Media ataupun alat Media yang kita gunakan disini untuk berinteraksi apa? Apa yang kita lakukan? Sehingga kita melakukan komunikasi Apa medianya? Apa alatnya? HP Terus Iya Electa Live Laptop HP Cangkul termasuk gak? Ya internet Terus Headset Terus Mouse Oke Mata telinga gak termasuk ya Karena kan itu kan bukan alat Alatnya artinya Media ya Medianya Alat bantu Umpan balik Atau efek Tapi ini bukan semua harus dipenuhi sebenarnya Terus bisa jadi nanti kalian setelah saya ngajar ini kan Terus kalian bilang sama saya Saya gak suka belajarnya sosiologi dengan Dengan pak Sandro nya Karena belajarnya Dia nya gak ngerti ngajarkan kami sosiologi Itulah umpan balik Atau efek Karena saya belajar sosiologi dengan pak Sandro Saya semakin bodoh Ya kan? Nah itulah efek Atau umpan balik Iya Kritikan boleh Pujian boleh Tanggapan boleh Sanggahan boleh Pesan boleh Semuanya boleh Ya kan? Kalau saya ini pasti banyakkan kritikannya ya kan? Nah Oke Kita lanjut ya Oke Macam-macam Interaksi Sosial Kita lihat Macam-macam Interaksi Sosial Oke Yang pertama Primer 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 Jika terjadi secara langsung Seperti tatap muka Intinya primer ini Kalau dikatakan primer Dia tatap muka Sedangkan sekunder Kalau dikatakan sekunder Ini melalui Peran Tara Kita ini primer Atau sekunder Sekunder Oke Karena memiliki Alat Kita melalui Internet Melalui handphone Atau melalui Apa saja ya Itu tadi melalui media Terus Tetapi kita ini sekunder Sekunder langsung Atau sekunder tidak langsung Kitanya Sekunder langsung Berarti primer itu langsung Sedangkan sekunder itu Ada juga yang langsung Paham ya Saya kira paham Kalau tidak paham Silahkan dipahamkan lagi Oke Contohnya Kalau sekunder langsung Melalui telepon Melalui video call Ya kan Nah Melalui video call Melalui Skype Line BBM Messenger Kakaotalk Btalk Whatsapp Dan kawan-kawannya Oke Sudah Ada yang mau ditanya Oke Sekunder tidak langsung Memerlukan Pihak ketiga Misalnya titip salam Ya kan Contohnya Mbak Widjawati Titip salam Melalui saya Kepada Mas Saryono Ya kan Nah Itulah dia Sekunder tak langsung Karena Mbak Widjawati Mungkin malu Malu Mengatakan Saya titip salam ya Pada Mas Saryono Secara langsung Nah Malu Jadi Mbaknya Mempercayakan Saya sebagai Pihak ketiga Ya Oke Sudah Kita lanjut Kita lanjut Oke Syarat terjadinya Interaksi sosial Yang pertama Adanya Kontak Sosial Dan Adanya Komunikasi Sosial Kontak Sosial Bisa terjadi Tanpa Komunikasi Tetapi Tanpa Komunikasi Tanpa Komunikasi Tidak Bermakna Apa-apa Dalam Suatu Interaksi Karena Masing-masing Pihak Tidak bisa Saling Memahami Maksud Dan Perasaan Masing-masing Nah Kontak Sosial Bisa terjadi Tanpa Komunikasi Tetapi Komunikasi Tidak Bermakna Dalam Suatu Interaksi Karena Tidak Saling Memahami Contohnya Contohnya Mbak Susi Mbak Susi Ini siapa sih Nama lengkapnya Bukan nama lengkapnya Nama aslinya Memang benar Mbak Susi Oke Mbak Susi Misalnya Pergi ke Amerika Ya kan Terus dia bertemu Dengan orang Afrika Di Amerika Mbak Susi Bisanya Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Dan bahasa Mandarin Sedangkan Orang Afrikanya Bisanya Bahasa Afrika Terus mereka Berdua Ngobrol Ada Nggak Disana Kontak Kontak Ada Nggak Disana Kontak Ada Ada Nggak Disana Komunikasi Komunikasi Ada Nggak Mereka Mbak Sitinya Berbicara Bahasa Mandarin Orang Afrikanya Berbahasa Afrika Ada Nggak Komunikasi Tidak Ada Karena Tidak Saling Mengerti Tetapi Kontaknya Ada Kalian Paham Nggak Yang Saya Jelaskan Ini Dari Bahasa Indonesia Saya Terus Gimana Paham Nggak Ngerti Nggak Saya Ngobrol Ngerti Kan Berarti Kita Ada Komunikasi Tetapi Kalau Saya Ngobrol Seperti Nggak 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 Paham Nggak Maksud saya Paham Nggak Maksud saya Nah Kita Ada Kontak Tetapi Tidak Ada Komunikasi Ya Itu 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 juga Ada yang kecil Bisa Oke Tapi kan Ada kontak Kalian Dengar Kalian Dengar Tapi Tidak Ada Komunikasi Oke Oke Paham Ya Berarti Kontak Itu Dan Komunikasi Kita Bandingkan Mana Lebih tinggi Kontak Atau Komunikasi Komunikasi Ya Oke Sudah Mengerti Nggak Sampai disini Paham Paham Atau Paham Saya Tanya dulu Paham Atau Paham Semua Jawab Semuanya Diharapkan Menjawab Paham Atau Paham Paham Berarti Kita sudah Memiliki Komunikasi Kita Berarti Sudah Ada Komunikasi Oke Kita Lihat Ini Berarti Komunikasi Merupakan Syarat Terjadinya Interaksi Sosial Komunikasi Merupakan Syarat Terjadinya Interaksi Sosial Terus Hal Yang Terpenting Dalam Komunikasi Yaitu Adanya Kegiatan Saling Menafsirkan Perilaku Yaitu Adanya Gerakan Fisik Atau Sikap Dan Perasaannya Disampaikan Oke Ada yang Mau ditanyakan Ada yang Tanya Dari sini Bisa Dilihat Tadi Interaksi Sosial Itu Hanya Jika Terjadi Reaksi Aksi Dan Reaksi Jadi Kalau Contohnya Contohnya Kita ingin Berjabat Tangan Dengan Teman Tetapi Dianya Tidak Mau Itu Ada Nggak Aksi Dan Reaksinya Ada Nggak Disana Aksi Dan Reaksi Saya Saya ingin Berjabat Tangan Dengan Mbak Siti Contohnya Terus Mbak Siti Tidak Mau Tidak Mau Memberikan Tangannya Disana Ada Nggak Aksi Dan Reaksi Tidak Ada Yang Ada Cuman Aksi Berarti Itu Tidak Interaksi Ingat Tadi Kalau Interaksi Sosial Itu Pasti Ada Hubungan Timbal Balik Oke Bisa ya Saya lanjutkan Ini Tadi Saya Rasa Sudah Jelas Ini Tadi Sudah Jelas Sekarang Kita Masuk Ke Materi Yang Selanjutnya Tentang Bentuk Interaksi Bentar Ya Oke Kalau Ada Yang Mau Bertanya Sebelum Materinya Ini Kita Tampilkan Silahkan Ditanyakan Oke Sudah Nampak Nggak Disitu Bentuk-bentuk Interaksi Sosial Sudah Ya Sudah Oke Bentuk interaksi sosial Ada Yang menuju ke arah kerjasama Atau asosiatif Kerjasama Kerjasama ini disebutkan dengan Kooperation Terus adanya Akomodasi Dan adanya asimilasi Tau gak artinya ini? Kalau kita disini kerjasama gak? Saya mengajar terus kalian mendengar Itu kerjasama gak? Iya Tetapi ingat kerjasama bukan selalu positif Ada yang kerjasama yang negatif Contohnya apa? Pembunuhan berencana Terus apa? Persaingan Eh bukan Ya itulah contohnya ya Akomodasi Kalau dikatakan akomodasi Akomodasi ini adalah Penyelesaian konflik Bisa dengan cara mediasi Arbitrasi Dengan cara kekerasan Dengan cara damai Kalau asimilasi Asimilasi adalah Percampuran Dua Kebudayaan Tanpa Menghilangkan Budaya Aslinya Aslinya Bisa gak? Contohnya Candi Borobudur itu hasil buatan apa? Suku apa saja disana Atau kebudayaan apa saja yang ada disana Candi Borobudur Orang Jawa Tengah pasti ngerti Kebudayaan apa saja ada Ada apa saja disana Suku apa saja itu? Kebudayaan apa saja Yang ada dalam Candi Borobudur Buda dan Jawa Hindu-Buddha ada Jawa juga ada Jadi disana sudah tiga kebudayaan Berarti itulah yang namanya asimilasi Artinya kan disana menuju arah Menuju ke arah kerjasama Kerjasama ini tadi Asosiat Oke yang kedua Yang menuju perpecahan Persaingan Kota Taj Mahal Islam itu dia Agama Islam dan Kebudayaan India Yang menuju arah perpecahan Persaingan Persaingan atau competition Persaingan atau competition ini Biasanya apa? Apa contoh persaingan? Permainan Sepak bola Pertandingan Gula Tingju Karate Dan lain-lain Itu kan mengarah perpecahan kan? Contohnya Persaingan Sepak bola Antara Persebaya Surabaya Dan Persib Bandung Pernah gak rusuh? Apa disini Bonek Dan Boboto Nah Oke Ya itulah persaingan Yang menuju arah perpecahan Kontravenisy Kontravensi Tau gak arti Con 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 Contravensi Mbak Sity Mus Seli Katun Tau gak Kontravensi Atau Mbak Susi Tau gak apa ini Kontravensi Sudah pernah enggak saya kasih tahu? Kontravensi ini adalah perasaan tidak suka yang disembunyikan. Kontravensi. Jadi, kalau perasaan tidak suka yang disembunyikan itu contohnya. Muncullah persaingan. Persaingan antara Mbak Widiawati dan Mbak Susi yang ingin memperebutkan Mas Saryono. Mereka bersaing. Ya kan? Terus, Mbak Susi memiliki perasaan tidak suka yang disembunyikan kepada Mbak Widiawati. Maka, itulah yang disebutkan dengan kontravensi. Seperti perang dingin. Perang dingin bukan berarti pakai S ya. Perang dingin. Terus, bisa jadi nanti mereka terjadi konflik atau pertentangan. Nah, itu namanya disosiatif sebenarnya. Sorry. Ini bukan disasosiatif. Bukannya. Disosiatif. Nah. Disosiatif. Disosiatif. Oke, bisa ya. Oke. Kerjasama. Timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan. Mempunyai cukup pengetahuan, pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Menurut Kuley, mengatakan bahwa dorongan motivasi yang menyebabkan terjadi kerjasama adalah adanya ancaman. Ingin meringankan pihak lain dan mencari keuntungan pribadi. Berarti kerjasama ini bisa kita simpulkan ya. Nah, kerjasama ini bisa positif, bisa negatif. Oke, saya tanya Mbak Susi dulu. Mbak Susi ini sepertinya belum ngantuk. Kerjasama yang negatif, coba sebutkan. Satu. Mbak Susi. Yang positifnya saya mau Mbak Sadiah. Mbak Sadiah. Sebutkan, tuliskan salah satu contoh kerjasama yang positif. Oke, Mbak Susi benar. Mbak Sadiah, kerjasama yang positif. Terima kasih. Ayo. Iya, benar. Mbak Widjawati benar. Membersihkan selokan. Mbak Sadiah benar. Seringnya Mbak. Membersihkan selokan. Nah, itu positif ya. Berarti Mbak Susi, kerjasama negatif contohnya saling mencontek ya. Saling meniru saat ujian. Nah, benar. Ini aslinya nampak juga ya. Oke. Mbak Susi benar dan Mbak Widjawi dan Mbak Sadiah juga benar. Itulah contoh kerjasama. Berarti kerjasama itu bukan selalu baik. Tetapi ada juga yang negatif. Contohnya kerjasama ingin membunuh orang lain. Terus kerjasama korupsi. Gitu ya. Oke, sudah. Inilah yang dikatakan Kulei. Dimana ia mengatakan bahwa dorongan motivasi yang menyebabkan kerjasama adalah adanya ancaman. Nah, contohnya. Adanya ancaman dari Malaysia. Malaysia. Malaysia itu sering mencaplok budaya Indonesia kan. Terus suatu hari nanti Malaysia ngajak perang. Karena apa? Terus orang Indonesia apa? Kalau orang Malaysia ingin mengajak berperang, apa yang dilakukan Indonesia? EGP atau gimana? Bersatu kan? Kerjasama kan? Bersatu. Bersatu kita cerai. Eh, bersatu kita cerai. Bersatu kita teguh. Nah, berarti itulah dia karena ada ancaman makanya kita bersatu. Oke, dalam teori sosiologi akan ada dijumpai beberapa bentuk kerjasama. Kerjasama spontan atau informal. Nah, contohnya. Kerjasama spontan ini berarti tiba-tiba. Nah, tiba-tiba. Ya kan? Tiba-tiba Mbak Siti pergi ke pasar. Nah, di sana dia melihat nenek tua sedang menjual. Terus, Mbak Siti membantu nenek tua tersebut karena Mbak Siti merasa kasihan dan merasa empati terhadap nenek tersebut. Itulah kerjasama spontan. Paham ya? Itu dia informal. Bisa ya? Kerjasama langsung, formal. Contohnya, Presiden Indonesia berdialog dengan Presiden Amerika Serikat. Kerjasama kontrak. Contohnya apa? Ayo. Mbak Sri Muji. Saya belum tadi ada nanya. Mbak Sri. Sri Muji. Kerjasama kontrak itu contohnya gimana? Kerjasama kontrak. Terima kasih. Boleh. Terus, kontrak rumah. Kontrak apa lagi? Kontrak apartemen. Kontrak sepeda motor. Kontrak mobil. Dagang. Itulah kerjasama kontrak. Kerjasama tradisional. Contohnya, melestarikan kebudayaan dan lain-lain. Oke, saya kira itu. Terus, bentuk-bentuk kerjasama ada kerukunan gorong-toyong. Ya kan? Nah. Gotong-royong. Terus, gugur gunung. Apa ini gugur gunung? Saya nggak ngerti. Gugur gunung. Gunungnya gugur ya? Ini kayak bahasa Jawa deh. Apa gugur gunung? Lontong menolong, ya kan? Itu lah termasuk bentuk kerjasama. Artinya ada kerukunan itu ya. Yang kedua, bargaining. Bargaining ini, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan antarjasa antara dua organisasi atau lebih. Ya kan? Pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Oke, yang ketiga, koalisi. Itu kombinasi dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contoh koalisi apa? Apa contoh koalisi? Partai. Partai apa? Partai apa kita koalisikan? Partai. 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 Partai apa? Partai. 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 Dengan ormas juga boleh, ya kan? Beber. Partai. Terus antara golkar dengan gerindra contohnya. Oke, yang bahasa dia terima kasih. gugur gunung adalah bergotong royong mengerjakan sesuatu dengan kepentingan bangsa baru lihat dari internet ya oke yang terakhir oke join fence tour kerjasama pengusahaan proyek contohnya proyek migas ataupun proyek ya merilah proyek gimana ya kontraktor contohnya dengan perusahaan oke akomodasi akomodasi suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan ya kan ingat tadi yang saya katakan bahwa akomodasi ini adalah penyelesaian konflik itu intinya penyelesaian konflik menurut jilin dan jilin akomodasi adalah suatu proses dimana orang atau persesorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan kemudian mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan oke tujuan akomodasi yang pertama mengurangi pertentangannya mengurangi pertentangan mencegah pertentangan memungkinkan terjadinya kerjasama dan mengusahakan peleburan kelompok sosial jadi kalau dikatakan tujuan akomodasi ini baik atau positif baik atau positif positif atau negatif baik atau buruk tujuan akomodasi baik berarti ini semuanya adalah positif oke bentuk akomodasi coercion 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 ini adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan contohnya gerakan Aceh Medan GAM ya kan polisi itu membuat kekerasan gak atau paksaan gak kepada GAM iya kan supaya supaya konflik tidak ada contohnya apa lagi terorisme ya kan nah terus apa lagi gerakan separatisme itu dilakukan bentuk penyelesaian konflik dengan cara kekerasan atau paksaan penjajahan juga termasuk yang kedua kompromise salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lain artinya mengalah ini ya mengalah demi kebaikan nah contohnya tadi Mbak Widya mengalah kepada Mbak Susi demi Masaryono ya nah itulah salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan oke yang ketiga arbitrasi arbitrasi atau arbitration pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih kedua oleh kedua belah pihak contohnya Mbak Twiti dan Mbak Sadia memilih kepala sekolah untuk mendamaikan mereka itulah pihak ketiganya saya atau Mbak Sri dan Mbak Widjawati memilih lurah untuk menyelesaikan konflik mereka atau kepala desa atau kepala desa pokoknya pihak ketiga ya oke kalau di kompromis ini kan kompromis ini kan tidak ada pihak ketiga eh tidak ada pihak ketiga hanya si A dan si B tetapi salah satu mereka memahami dan mengalah nah mediation mediation ini sama seperti arbitration hanya pihak ketiga mempunyai menang memberi keputusan tetapi contohnya tadi kan arbitration ini tadi kan Mbak Siti dan Mbak Sri berantam terus mereka difasilitasi atau diselesaikan konfliknya oleh kepala sekolah tetapi tidak ada keputusan yang mengikat mereka hanya disuruh berdamai sementara kalau mediation ini pihak ketiga tidak mempunyai wewenang dia hanya sebagai penengah kalau disini tadi ada wewenangnya contohnya salah satunya disuruh denda atau dihukum contohnya iya hanya sebagai penengah itulah dia mediation hanya sebagai penengah contohnya kalau wasit sepak bola berhak gak untuk menendang pemain sepak bola atau memukul tidak kan atau memberikan hukuman penjara ada pemain sepak bola terus mereka kasar terus diberikan hukuman penjara enggak tetapi yang berhak untuk memberikan hukuman penjara siapa contohnya polisi itulah pihaknya memiliki wewenang itulah yang disebut dengan arbitrasi sedangkan mediasi tidak berarti lebih keras arbitrasi hakim juga boleh conciliation usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih sifatnya lebih lelak dibanding koersif usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan yang berselisih ini intinya selanjutnya toleransi toleration bentuk akomodasi tak ada persetujuan formal bisa timbulkan pas sengaja atau tidak bisa dari contohnya orang Taiwan toleransi gak terhadap orang Indonesia contohnya iya ya kan contoh itu hanya contoh contoh contohnya contohnya kita toleransi dengan suku lain yang mungkin kita tidak paham suku mereka bagaimana ya nah contohnya atau mungkin dari gaya pakaian mereka oke itulah toleransi adjudikasi adjudication adjudikasi ya penasaran perkara di pengadilan contohnya contohnya kasus saya full jamil ya nah terus kasus apa lagi perceraian pokoknya pengadilan ya terus asimilasi asimilasi ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk mengurangi perbedaan antara mereka contohnya tadi ini saya buat kebudayaan campuran contohnya tadi apa candi borobu borobudur bisa ya candi borobudur itu kan ada suku ataupun unsur agama hindu ada buddha dan ada juga unsur budaya jawa budaya itu kan bukan berarti khair suku kan budaya itu termasuk juga agama kesenian mata pencaharian gaya hidup bahkan juga termasuk budaya oke bahasa juga termasuk oke faktor-faktor yang mempermudah faktor-faktor yang mempermudah asimilasi asimilasi tadi percampuran kebudayaan adanya toleransi ada yang mau gak menikah dengan orang taiwan disini kalau ada berarti itu termasuk bagian dari toleransi terus kesempatan yang seimbang sikap terbuka kalau kita terbuka kepada orang lain dan saling menghargai itu kan bagus tetapi kalau sifat kita tertutup tradisional tidak mau terbuka terhadap perubahan maka kita akan tertinggal ya kan oke terbuka maksudnya ya bukan maksudnya terbuka bagaimana ya maksud saya terbuka pemikiran contohnya kasus di taiwan banyak gak orang sesama jenis berpacaran ada apakah kita harus membenci mereka atau tidak kan ya kita kan bisa berteman itu artinya terbuka berarti lebih membatasi diri contohnya suku lain karena orang Afrika apakah kita tidak mau berteman mereka kita tidak mau terbuka apa namanya kita tidak mau bercerita kepada mereka adanya adanya persamaan unsur kebudayaan contohnya dengan adanya persamaan unsur kebudayaan maka budaya itu akan berintegrasi oke perkawinan campuran contohnya orang Eropa dan orang Timur dan adanya musuh bersama adanya musuh bersama adanya musuh masih bersama bagaimana maksudnya adanya musuh bersama kita bermusuhan dengan orang lain sehingga kita semakin menyatu jika ada suatu suku yang bermusuhan dengan suku lain pasti suku yang ini tersebut masing-masing mereka saling berasimilasi faktor-faktor yang menghabat asimilasi adanya terisolasi contohnya di daerah Papua mereka terisolasi maka mereka akan sulit berkembang terus disana juga kurang pengetahuan karena mereka bersifat tertutup coba yang memakai koteka itu kasih baju atau kasih baju gaun atau kasih kebaya apakah mereka mau memakai itu tidak akan mau kan coba kasih orang Papua pakai kebaya atau pakai ijaz mereka tidak mau maka itulah faktor yang menghambat asimilasi terus perasaan takut kalau mbak kalau mbak twiti mbak twiti ini siapa namanya mbak mbak twiti kalau takut ke taiwan maka itu akan menghambat asimilasi ya kan jadi tidak akan tahu bagaimana taiwan itu seperti apa nanti saya kalau ke taiwan seperti ini saya seperti ini itulah perasaan lebih tinggi perasaan perasaan lebih tinggi artinya menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain sombong makanya jangan sombong nanti jadi sambong perasaan lebih tinggi kalau seseorang merasa lebih tinggi maka dia tidak akan pernah bekerja sama dengan orang lain dan dia akan seperti itu monoton terus perasaan takut tadi sudah terus perbedaan ciri-ciri badannya berbedaan ciri-ciri badannya artinya seperti ini kita mengatakan bahwa ciri-ciri fisik kita lebih benar penampilan kita lebih benar kita menyalahkan pakaian orang lain kita menyalahkan bagaimana ia berpenampilan terus kita menyalahkan fisiknya karena warna kulitnya hitam atau putih atau coklat kuning hijau biru dan lain-lain oke in-group feeling in-group feeling kalau dikatakan in-group feeling perasaan di dalam kelompok perasaan di dalam kelompok perasaan di dalam kelompok itu akan mendorong terjadinya kerjasama oke gangguan dan golongan gangguan dari golongan yang berkuasa contohnya yang berkuasa disini adalah Mbak Widiawapi karena dia adalah sebagai ketua kelas terus kita akan mengham karena Mbak Widiawati berkuasa dia melarang kita untuk berkomunikasi nah dia melarang kita berkomunikasi maka itulah yang menghambat kita untuk berasimilasi bertukar pikiran contohnya oke dan perbedaan kepentingan saya kepentingannya A kalian kepentingannya C maka itu menghambat asimilasi contohnya suku A tidak mau menikah dengan suku B karena kepentingannya berbeda nah kalau nanti saya menikah dengan berbeda suku saya pasti seperti ini seperti itu seperti ini dan lain-lain maka mereka tidak akan jadi menikah oke sampai saat ini dulu pelajaran kita ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada kita lanjut satu topik lagi Faktor 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 yang mempengaruhi interaksi sosial yang pertama apa itu sugesti apa sugesti sugesti apa mbak Widjawati masih bangun sugesti ya benar sugesti sugesti itu adalah saran yang diberikan sehingga dia berpikir secara tidak rasional contohnya saran dukun ingin mendapatkan pacar saya pergi ke dukun nah itulah sugesti selanjutnya I identifikasi ini berasal dari kata identik kalau dikatakan identik apa identifikasi identik sama ya sama berarti proses menjadi sama dengan orang lain saya pernah ada lihat yang meniru penampilan Jokowi Jokowi KW2 itulah identifikasi mukanya sama rambutnya sama pakaiannya sama dari atas sampai bawah sama selanjutnya ada imitasi imitasi berarti ini dia proses meniru secara sebagian sebagian contohnya hanya gaya rambut saja selanjutnya S simpati apa simpati 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 kartu S apa simpati ayo hanya Mbak Susi yang denger ya yang lain apa simpati apa simpati arti simpati apa simpati oke kurang tepat hampir benar kepedulian kalau simpati itu perasaan tertarik perasaan tertarik kepada orang lain artinya suka ya contohnya saya gabung di KPC karena saya tertarik kepada seseorang saya jadi siswa disana nah terus motivasi motivasi adalah dorongan motivasi adalah dorongan sehingga yang didorong akan jatuh apa ya dorongan apa yuk dorongan yang diberikan sehingga ia melakukannya contohnya rajin belajar hormati hormati apa hormati orang tua gitu ya nah dan kawan-kawan oke contohnya semangka ya kan saya tadi bilang sama Mbak Oni karena Mbak Oni terlambat saya bilang semangka itu adalah bagian dari motivasi oke terus empati yang bilang kepedulian tadi siapa itu yang benar empati adalah perasaan perasaan empati empati iba iba ataupun peduli terhadap orang lain disertai tindakan contohnya membantu harus ada tindakan ya membantu korban bencana tsunami dan sumina jadi pernah saya dengar di tv saya pernah dengar di tv dikatakan seperti ini berikanlah simpati anda terhadap korban bencana alam benar atau salah berikanlah simpati anda terhadap korban tsunami dan sumina salah ya berikanlah empati anda oke terus ketika seseorang suka dengan perempuan laki-laki suka dengan perempuan saya saya mencintaimu saya empati sekali denganmu salah ya yang benar adalah saya simpati sudah ini dulu pelajaran kita hari ini selamat malam terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa minggu depan terus kita akan setelah minggu depan kayaknya kita ujiannya ya mbak Widjawati disini apanya ya itu kelasnya nanti saya infokan ujiannya oke terima kasih semuanya selamat malam sampai ketemu minggu depan minggu depan selamat menikah selamat menikah Terima kasih. Terima kasih.